Pemirsa Asuritas Teknik Otomotif Jampi atau Atom menggelar kegiatan training common rail yang bertema spare part diesel berkualitas, peranaja diesel part solusinya, yang menjadikan mekanik seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas mekanik dan pelayanan bengkel. Asuritas Teknik Otomotif Jampi, Atom menggelar kegiatan training common rail yang bertema spare part diesel berkualitas, peranaja diesel part solusinya, yang menjadikan mekanik seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas mekanik dan pelayanan bengkel. Dalam kegiatan tersebut, turut juga dihadiri Ketua Himpunan Otomotif Batam Bampang Hermanto, Ketua Otoritas Pengkel Otomotif Serial Karusurya Dicandra, Ketua Ikatan Otomotif Sumbaktek Deni Ismail, Dekan Universitas Islam Riau Joni Rahman, dan Ketua Atom Jampi Putu Agus. Dalam sambutannya, Joni Rahman mengatakan bahwa pentingnya pelajar tentang common rail, yaitu untuk mengetahui suatu mekanisme injeksi atau sistem bahan bakar yang digunakan pada mobil diesel. Sementara itu, Dery, selaku sekretaris atau menyebutkan kegiatan ini diikuti dari beberapa sektor, terutama mekanik maupun pengusaha bengkel dari Indonesia, salah satunya dari Lampung, Sumut, Kalimantan, Batam, Bekanbaru, Palembang, Bengkulu, bahkan dari Papua. Ini kegiatan asuritas mekanik maupun pengusaha Jambi tentang planning monerat khususnya, kita adakan di Otorio Jambi. Pesertanya rata-rata ada dari seluruh Indonesia, ada dari Lampung, ada dari Kalimantan, sebenarnya dari Papua juga ada, dari Mandora, kemudian dari Batam, dari Bekanbaru, dari Padang, dari Palembang, dari Bengkulu, Dery juga menyebutkan bahwa Common Rail merupakan tenaga baru yang sebelumnya telah dilakukan di Bekanbaru. Atom sendiri didukung atau disupport langsung oleh Universitas Islam Riau atau UIR. Sebelumnya, Dery juga mengharapkan kepada pemerintah, salah satunya khususnya pemerintah di Jambi, untuk mendukung kegiatan atom ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif untuk melatih dan menaikkan perekonomian, salah satunya di sektor otomotif. Dan dirinya juga menegaskan bahwa saat ini atom berdiri dengan swadaya masing-masing dan didukung dari pihak luar.